Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi dengan channel popi gerek Sebelum lanjut ke topik pembahasan alangkah baiknya Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini Topik hangat masih bersebar luas dalam ajang gelaran balap resmi J-Team Dragbag Championship yang tergelar kemarin Tentu tim-tim besar di Jawa Timur saling bersaing Untuk menunjukkan siapa yang terbaik diantara mereka semua Ya, topik hangat masih bertujukan oleh tim asal kota Tahu Kediri ini Siapa lagi kalau bukan Wijaya Racing Kediri Tim sekaligus bengkel balap yang dimekaniki oleh Mas Arisian Wijaya ini Selalu memberikan kejutan-kejutan di setiap paganya Dalam ajang balap resmi J-Team Dragbag putaran ketiga Wijaya Racing mampu menunjukkan performa terbaiknya Dalam ajang kelas 4 tak 300 sesi non-DOHC Honda Only Wijaya Racing mampu menjadi pembuncak podium Wijaya Racing mengeluarkan dua motor yaitu Sakira dan juga Mandor Extreme Kedua motor tersebut mampu kokoh di puncak podium dengan podium ke-1, 2, dan 3 Untuk motor Sakira mampu meraih podium 1 dan 2 Sedangkan Mandor Extreme menduduki podium ke-3 Lewat jogi Raka Komang dan Erwin Sredek Tak hanya itu saja Wijaya Racing juga mampu meraih podium pada kelasan ninja 2 tak 155 sesi Lewat jogi andalnya yakni Adit Koko Wijaya Racing kini mampu menunjukkan performa terbaiknya Dalam ajang balap resmi J-Team Dragbag Championship putaran ketiga Semoga dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang berkembang Mampu membuat perubahan dan perkembangan yang lebih baik Khususnya otomotif di Indonesia Saya selaku admin dari Poppy Kerek mengucapkan undur diri dari hadapan pemirsa semuanya Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika kalian juga bagikan video ini kepada teman saudara ataupun yang lainnya Agar mereka juga ikut terhibur dari video ini Jangan lupa ngopi agar banyak inspirasi dan saya pamit undur diri Salam otomotif Indonesia